Intro Permen ESDM nomor 13 tahun 2020 Permen Hoop nomor 45 tahun 2020 Dan juga Permen Dagri nomor 8 tahun 2020 Begitu juga dengan Permen Perin nomor 27-28 tahun 2020 Adalah regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Republik Indonesia Dalam mendukung percepatan kendaraan listrik yang ada di Indonesia Semua itu didasari dengan Perpres nomor 55 tahun 2019 Dimana Presiden Jokowi Dodo saat itu menyebutkan Program percepatan kendaraan bermotor berbasis listrik dan juga berbasis baterai Salah satu kendaraan listrik yang cukup populer di Indonesia adalah Mobil Anak Bangsa Atau yang biasa disebut dengan MAB Seperti apa MAB? Ini dia penjelasan lengkapnya Saya Keliru Antono, saya Direktur Utama PT Mobil Anak Bangsa PT Mobil Anak Bangsa adalah perusahaan yang bergerak dalam industri kendaraan listrik Kita saat ini fokus untuk kendaraan-kendaraan komersil Yang sudah kita luncurkan dan sudah terjual itu adalah berupa bus Baik yang bus besar 12 meter maupun medium bus Jadi ya kita sangat senang sekali Sudah dipercaya oleh beberapa perusahaan yang telah menggunakan bus kita Ya respon pasti ada yang masih ada yang positif, ada yang negatif Maksudnya dalam hal memberi kritik dan saran, memberi masukan supaya bagi kita Kita bisa terus meningkatkan kualitas kendaraan listrik kita Jadi kita targetkan fokus tahun ini selain daripada bus Terus kita akan mengeluarkan kendaraan truk, listrik maupun juga kendaraan untuk komuter yang kecil kita sebut metropod Ya itu yang kita harapkan supaya dipakai untuk di kawasan-kawasan maupun di jalan untuk angkot lah kurang lebih begitu Jadi ya kita berharap kita sendiri secara internal bisa meningkatkan kualitas produk-produk kita Sehingga semakin dipercaya oleh masyarakat di Indonesia Ya itu dia penjelasan tentang MAB Dan ada beberapa kendaraan listrik milik MAB yang sangat unik Salah satunya adalah metropod Ya ini adalah metropod generasi kedua setelah sebelumnya diperkenalkan generasi pertama pada 2022 lalu Kendaraan ini nantinya akan difungsikan untuk kebutuhan angkutan umum Dengan bentuk seperti MPV yang muat untuk 9 orang di dalamnya dan juga tambahan free space untuk penumpang yang berdiri Menggunakan 4 roda full suspensi yang independen dan double wishbone di kaki-kakinya sehingga lebih lembut saat terkena guncangan Sasisnya menggunakan sistem monocube yang bertujuan untuk memperingan kendaraan Untuk jarak tempuh di real time sampai 175 km dengan kecepatan 86 km per jam Pengisian baterai membutuhkan waktu 1 jam Dan lokasi baterainya ada di tengah kendaraan sehingga membuat pendistribusian lebih optimal Dan ini adalah produk inovatif lainnya dari mobil anak bangsa Yaitu mobil berjenis double cabin Atau double cabin ya ini adalah mobil listrik pertama yang ada di Indonesia Bahkan katanya ini ada di dunia Punya pilihan charging mode DC dan juga AC tentunya yang DC ini bisa membuat pengisian daya baterai lebih cepat Dengan double cross arm dengan ketangguhan yang luar biasa Mampu melintasi segala medan yang ada di pertambangan ataupun kawasan pergunungan Nantinya akan ada 2 opsi yang ditawarkan Yaitu jarak tempuh 200 km dan 300 km Itu dia kendaraan-kendaraan listrik besutan dari mobil anak bangsa atau MAB Yang bisa dikatakan inovatif dan juga futuristik Semoga dengan kehadiran kendaraan listrik di Indonesia bisa membawa perubahan yang ramah lingkungan Terima kasih telah menonton!